Rataknya hubungan Presiden Jokowi Dodo dengan PDI Perjuangan menjadi perbincangan publik selama beberapa hari kebelakang. Isu ini kian menyeruak, terlebih usai anak sulung Jokowi, Kibran Raka Bumingraka, menjadi Bacawapres Prabowo Sulianto. Jika dirunut ke belakang, sebenarnya isu ini kembali mengemuka usai Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Napitupulu, menjelaskan pangkal perseturuan Jokowi dengan PDIP. Adian menyebut, persoalan Jokowi dengan PDIP diduga disebabkan karena Jokowi ingin masa jabatannya sebagai Presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun, permintaan tersebut tidak diterima, antaran PDIP tidak ingin mengkhianati konstitusi. Terkait hal ini, Adian juga mengaku sempat kecewa dengan manuver Jokowi terhadap PDIP, mengingat selama ini partainya telah memberikan segalanya untuk Jokowi dan keluarganya. Mulai dari memberikan rekomendasi menjadi wali kota Solo dua periode, gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua kali. Tak berselang lama, pernyataan Adian ini pun langsung dibantah Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Setahu Puan, Jokowi tak pernah menyampaikan ingin jabatannya sebagai Presiden ditambah atau diperpanjang. Puan Lantas menegaskan bahwa jabatan Presiden sudah dibatasi melalui UUD 1945, yakni dua periode dengan masing-masing lima tahun. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan hasil, sesuai dengan konstitusi, jabatan Presiden itu adalah dua kali, lima kali dua kali, sepuluh tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan, ini mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa. Bahkan waktu itu tidak ada mekanismenya yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga perpanjangan. Terkait hal ini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini, memperingatkan andian bahwa tudingan seperti itu bisa menjadi fitnah bila tidak ada bukti yang menyertainya. Valdo juga menegaskan bahwa Jokowi akan tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Tanya itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga memastikan hubungan Jokowi dengan Megawati baik-baik saja. Yang membantah hubungan kedua tokoh itu retak, terutama Usai Gibran Raka Bumingraka menjadi jawabres Prabowo.